Tim Nasi Indonesia akan berhadapan dengan Australia dalam pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2024 Qatar. Laga tersebut akan digelar di Stadion Jasim Binahamar Stadium berkapasitas 15.000 penonton. Pada minggu 28 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI, e-news, dan streaming di PCN+. Tim Nasi Indonesia lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai salah satu dari tim peringkat 3 terbaik. Tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Tim Nasi finish di urutan 3 kelas main grup. Di babak grup tersebut, Indonesia sukses meraih 1 kali kemenangan yaitu menang 1-0 dari Vietnam dan menelan 2 kali kekelahan, kalah 1-3 dari Irak, dan kalah 1-3 dari Jepang. Indonesia mengemas 3 poin dengan memasukkan 3 gol dan kebumpulan 6 gol. Sementara itu, Australia lolos ke babak 16 besar dengan label juara grup B. Tergabung bersama Uzbekistan, Surya, dan India. The Sokros raih 2 kali kemenangan yaitu menang 2-0 atas India, unggul 1-0 atas Surya, serta meraih 1 kali hasil imbang 1-1 kontra Uzbekistan. Australia meraih 7 poin dengan mencetak 4 gol dan 2 kali kebobolan. Ada pun head-to-head kedua tim dalam ranking FIFA. Tim Nasi Indonesia menempati peringkat 146 FIFA dengan catatan 1.064 poin. Sementara itu, Australia berada di urutan 25 FIFA dengan raihan 1.539 poin. Ada pun head-to-head kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir. Australia unggul dengan 3 kali kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kali menelan kekalahan. Sementara tim Nasi Indonesia ya sebaliknya, hanya meraih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali menelan kekalahan. Pertemuan terakhir di antara kedua tim terjadi di pertandingan kualifikasi PLA Asia 2010. Saat itu, laga dikelar di Brisbane, Australia. Tentu saja tuan rumah yang menuai hasil kemenangan dengan skor 1-0. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Sintayong akan mampu membawa anak asuhnya mengalahkan Australia dan lolos ke babak delapan besar? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys. Terima kasih telah menonton!